Intro Hai Kings, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Peter Abednego Wijaya Dalam buku renungan Things for Christ dengan judul Anak-anak Allah Berdasarkan Filipi Pasal 2 Ayat 15 hingga ke 18 Bersama dengan saya pendeta Christian Albert Budiman Sebelum kita membaca kitab dan mendengarkan renungannya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan yang penuh kasih kami sungguh bersyukur Karena kami sebagai anak-anak Allah Boleh engkau anugerahkan kesempatan untuk terus mengenal engkau Lewat firman-firman yang kami baca maupun dengarkan Dan oleh karena itu berkatilah kami ya Bapak Sehingga kami tidak saja hanya mengenalmu Tetapi kami juga dapat melakukan kendakmu Di tengah-tengah dunia ini Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat terus merasakan berkat yang daripadamu saja Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Things yang akan menjadi pusat permenungan kita pada saat ini Diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Tits pernahkah kamu punya pengalaman hidup sebagai anak nakal Contoh kenakalan itu misalnya menyontek, mencuri, atau berbohok Ketika kita melakukan kenakalan tersebut apakah itu hal yang dikendaki Allah? Tentu saja itu tidak dikendaki Allah Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik Kita justru sedang menjadi anak-anak yang dikuasai oleh kegelapan Kita lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah Yang seharusnya mencerminkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari Paulus menyebut orang-orang percaya di jemaat Filipi sebagai anak-anak Allah Yesus sendiri adalah anak Allah yang taat pada kendak bapaknya Karena itu bagi Paulus setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah juga anak Allah Setiap orang yang telah menerima Yesus dalam hidupnya adalah anak Allah Setiap orang yang percaya yang melakukan hal-hal baik adalah anak Allah yang mengasihi Allah Penegasan ini penting Karena pada masa itu masyarakat di sekitar jemaat Filipi sering melakukan perbuatan yang tercelah dan tidak baik Di tengah tantangan yang demikian ini Paulus tetap mengimbau agar jemaat melakukan hal-hal yang baik Karena mereka adalah anak-anak Allah Anak-anak Allah tentulah harus melakukan yang baik Yang dikendaki Allah bukan hal tercelah Tins kita ini adalah anak-anak Allah Seorang anak tentulah harus taat kepada kendak ayah dan ibunya Demikian juga dengan kita yang mempunyai Allah sebagai bapak kita Setiap perbuatan kita harus mencerminkan perbuatan baik yang diteladankan oleh Yesus anak Allah Allah tentunya menginginkan anak-anaknya melakukan apa yang baik Dan tidak melakukan apa yang tidak baik Segala perbuatan baik mencerminkan kehendak Allah Segala perbuatan yang tidak baik mencerminkan apa yang bukan kehendak Allah Jadilah anak-anak Allah di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada Mari kita tutup perenungan ini di dalam doa Tuhan yang penuh kasih kami sungguh bersyukur karena engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami Apa makna menjadi seorang anak Allah Dan oleh karena itu ya bapak bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki, mengubah hidup kami Sehingga semakin seturut dengan kendakmu saja Sehingga kami juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik Yang diteladankan oleh Yesus Kristus teladan kami yang hidup itu Dan oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kuasamu saja Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian perhubungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama